Oke pertama-tama teman-teman buka aplikasi Canva ya bisa login dulu Nah nanti di tampilan belanda teman-teman pilih option yang cerita Instagram ya Ukuran untuk story Instagram Nah teman-teman bisa langsung klik buat desain kosong Selanjutnya teman-teman ini look dari canvas untuk cerita Instagram Selanjutnya teman-teman klik plus lalu ke option element teman-teman Scroll agak ke bawah ke opsi bingkai atau frame Selanjutnya teman-teman di sini tinggal ketik ya foto nama frame-nya ada fotobut fotobut Polaroid frame atau fotobut frame Nah pilih yang ini ya yang ada empat menyusun ke bawah Nah ini nama elemen aslinya fotobut Polaroid frame untuk warnanya warna outline dari fotobutnya kita warna putih ya bisa nanda ini dirutet teman-teman ini besarin pokoknya hingga membelah tengah-tengah dari dari ininya ya dari frame dari frame-nya hingga kayak gini ini bisa dilebarin aja kalau misalkan dirasa kurang lebar nah hingga seperti ini ya teman-teman jadi kita geser-geser pokoknya harus agak ekstra sabar ya di sini teman-teman kemudian eh di duplikat ya di duplikat letakkan ke gini lalu ini juga di duplikat lagi klik ujung bisa di klik aja nih ujung yang bulat putihnya nanti muncul option duplikat taruh di bawah hingga kayak gini nah hingga seperti ini ya jadi ada tiga selanjutnya teman-teman kalau udah tersusun kayak gini ke fitur unggahan atau galeri teman-teman di sini tinggal masuk-masukin aja foto-fotonya ke dalam tiap remnya ya ke dalam tiap remnya tinggal dimasuk-masukin masuk-masukin aja kemudian 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 ini opsional ya teman-teman untuk peletakannya bebas terserah teman-teman diatur-aturnya kayak gimana pokoknya hingga tersusun ke semua rem yang kosong nah hingga seperti ini guys ini udah tersusun semua ya hingga seperti ini nah kalau udah kayak gini teman-teman tinggal klik plus lalu ke fitur text tambahkan judul di sini aku pakai font poppin ya pakai font poppin ini sebentar agak kurang pakai font poppin di sini ke option font teman-teman tinggal ketik aja ada font-nya font poppin ekstrabolt poppin ekstrabolt lalu ukurannya 36 cm kita agak zoom ya taruh di sebelah kiri lalu teman-teman tulis aja kalimat atau quotes yang mau dimasukin ini apa misalkan disini aku enjoy the process enjoy the process ke fitur format nah kayak gini selanjutnya ke fitur text lagi tambahkan subjudul ini aku pakai font Montserrat ya bisa diketik aja Montserrat Montserrat aku pakai Montserrat klasik untuk yang keduanya nah disini ukurannya teman-teman 25 ya 25 taruh di bawah keterangan enjoy the process terus disini teman-teman tinggal tulis aja keterangan created by created by misal nama instagram pagian tinggal tulis aja si Pak Halida misalnya ini nama instagram aku kita ke option formatnya untuk textnya di rata kiri ya rata kiri hingga seperti ini selanjutnya klik plus ke fitur elemen teman-teman ketik namanya bullet point ya bullet point klik see all atau lihat semua nah aku pilih yang ini ya guys ini nama elemen aslinya pastelblotpoint.set ini di rotate jadi miring kayak gini kalau dikecilin taruh di atas tulisan enjoy the process nah untuk warnanya diganti semua ya guys jadi warna hitam semua yang tadinya warna-warni ada tiga warna jadi ganti jadi hitam semua nah hingga seperti ini nah ini kalau misalkan kelihatannya ini bisa juga ukurannya diganti ya guys jadi 20 dan Tara udah jadi guys nah ini untuk look yang pertama ya kita akan buat look yang kedua cuma beda di warnanya aja sih warna backgroundnya klik halaman satu ini tinggal di duplikat aja bedanya yang tadinya backgroundnya warna putih jadi warna abu masukin aja kode hex nya ke pengaturan warnanya yaitu D nya sebanyak 5 kali jadi E1 nah kayak gini ya ini kedua warnanya dan ini dia look ya nah ini look yang kedua dan ini look desain yang ke satu ya jadi beda di background warna backgroundnya aja bisa menyelesaikan lagi dan udah jadi guys kalau udah tinggal klik download di pojok kanan atas klik undo untuk formatnya png klik semua halaman halaman 1 dan 2 dan tunggu hingga proses desain tersimpan di galeri kalian temen 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 selamat menikmati tutorial seputar kanta itu teman-teman bisa banget di follow akun kan aku namanya kensi andres.com jadi disana teman-teman bisa dapetin ide inspirasi tutorial setiap harinya secara gratis gitu ya jadi jangan lupa untuk follow nah teman-teman kapan lagi teman-teman bisa dapetin materi ide ataupun inspirasi tutorial desain di kanta setiap harinya itu dengan teman-teman ikuti akun kensi aku tuh teman-teman bisa dapetin beragam materi ide inspirasi di sana gitu ya karena aku lebih aktif di Instagram nih teman-teman jadi teman-teman yang belum follow akun aku boleh banget nih terbuka banget buat kalian untuk visit ke akun kensi andres.com aku ya disana kayak gitu jadi takutnya teman-teman di YouTube dapetin tutorialnya itu kan kalau di YouTube satu minggu sekali nah kalau disana teman-teman bisa dapetin lebih banyak lagi nih karena biasanya aku lebih banyak sharing atau kasih edukasi tutorialnya itu di Instagram jadi teman-teman jangan lupa follow ya gitu aja video kali ini terima kasih bagi kalian yang udah nonton video aku jika video ini dirasa bermanfaat boleh dong untuk like dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku boleh untuk subscribe dulu untuk mensupport channel ini dan bagi kalian yang ada pertanyaan ataupun mau request terkait next ide konten selanjutnya boleh banget tulis di kolom komentar di bawah ini sampai jumpa di video selanjutnya see you